Hai co-friends, di sini kita punya pertanyaan tentang trigonometri. Jadi diberikan 2 cos 60 derajat tambah x sama dengan cos 60 derajat kurang x. Kita ingin membuktikan bahwa tan x-nya adalah 1 per 9 akar 3. Nah di sini kita akan menggunakan sifat atau identitas trigonometri ya. Jadi cos sin dari A plus B, ini akan sama dengan cos A cos B, dikurangi dengan sin A sin B. Nah ini juga berlaku untuk cos sin A kurang B, artinya adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Jadi berbedaannya hanya di tanda tersebut. Lalu kita ingat juga bahwa tan x ini akan sama dengan sin x bagi cos x. Jadi kita akan jabarkan dulu persamaan yang kita punya, yang bagian ini. Pada ruas kiri kita punya ini 2 dikali cos 60 derajat cos x dikurangi dengan sin 60 derajat sin x ya. Lalu ini akan sama dengan cos 60 derajat cos x ditambah dengan sin 60 derajat sin x. Dan kita akan hitung cos 60 derajat adalah setengah ya. Lalu sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga menghasilkan sebagai berikut, ini juga serupa ya, ini setengah. Namun ini ditambah ya, setengah akar 3 sin x. Lalu kita kalikan 2 dulu pada ruas kiri, menghasilkan cos x dikurangi akar 3 sin x. Sama dengan setengah cos x ditambah setengah akar 3 sin x. Sehingga kita kelompokkan sin x dengan sin x, lalu cos x dengan cos x ya. Di sini di ruas kiri, kita punya cos x dikurangi setengah cos x, yaitu adalah setengah cos x. lalu di ruas kanan kita punya setengah akar 3 ditambah akar 3 dari sin x. Yaitu adalah 3 per 2 akar 3 sin x. Mereka dari itu kita punya, ini kita bisa kalikan 2 menjadi cos x sama dengan 3 akar 3 sin x. Akibatnya sin x dibagi dengan cos x, yang adalah tan x yang ingin kita cari tahu. Ini adalah 1 per 3 akar 3, yang bisa kita rasionalkan. Sebagai berikut, menghasilkan 1 per 9 akar 3 sesuai dengan yang ingin kita buktikan. Oke sekian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.